Menhan Prabowo Subianto mengapresiasi keberadaan patung Jenderal Sudirman di Kementerian Pertahanan Jepang. Apresiasi tersebut, Prabowo sampaikan langsung kepada Menhan Jepang Kihara Minoru pada Rabu 3 April 2024. Menurut Prabowo, adanya patung salah satu pahlawan Indonesia ini menunjukkan Indonesia telah lama bermitra baik dengan Jepang. Ini usahkan terima kasih yang sebesar-besarnya saya diterima, walaupun pemberitahuan sangat singkat, saya diterima dengan baik. Sekali lagi terima kasih. Di Kementerian ini ada patung salah satu panglima kita, salah satu pahlawan kita, panglima besar Jenderal Sudirman. Dan kalau tidak salah ada patungnya di Kementerian Pertahanan. Memang saya kira itu salah satu tanda hubungan kita yang lama dan yang akrab. Di akhir pertemuan keduanya, Prabowo dan Menhan Jepang pun saling bertukar cindramata. Kihara menghadiahkan jam hias berwarna emas, sementara Prabowo memberikan keris yang juga dibalut dengan warna emas. Diketahui, patung Jenderal Sudirman di Kementerian Jepang sudah ada sejak 2011. Patung tersebut terbuat dari perunggu setinggi sekitar 4 meter. Terima kasih telah menonton!